Dari novel, salah satu yang saya ingin sekali hadir dalam filmnya itu sebenarnya memang adegan balapan truk. Ada banyak sih yang ditambahkan dan dikurangi dari novelnya itu untuk keperluan kelanjaran penceritaan dari filmnya, untuk keperluan menciptakan dunia dari seperti Rindam Indonesia di Bayang Tuntas ini lebih efektif lagi, menciptakan karakter ajokawir yang lebih cepat bisa diikutin itu butuh adegan yang secara aksi, secara aksi, bisa cepat diterima oleh penonton. Tinggal saya yang lainin aja ya ke kanan. Yang ikutin di kiri saya tinggal di situ aja ya. Dari awal saya tertarik mengajak Eka Kurniawan untuk terlibat dalam penulisan skrip. Itu satu hal yang baru buat saya karena sebelumnya ketika bekerja dengan arunan dan didahnya itu juga dari novel juga, tapi saya bekerja sendiri, tidak melibatkan penciptaan novelnya. Nah, kali ini saya ingin menantang melihat kemungkinan yang baru apa yang bisa terjadi ketika penulis novelnya, penciptaan novelnya ikut menciptakan skrip untuk film adaptasi dari novel itu. Sampai jumpa. Ada kekuatan-kekuatan yang ingin juga saya pelajari dari proses penciptaan, dan khususnya bagaimana Eka mengelola dialog, menggunakan dialog dan narasi. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang efektif yang muncul di novelnya itu saya berharap bisa ditranslate atau diterjemahkan dengan sinematik. Bagaimana saya juga kemudian bisa belajar dari kerjasama ini untuk lebih berani lagi mengelola dialog-dialog sebagai elemen penting dalam menciptakan drama, perasaan. Misalnya dari pengalaman saya sendiri menonton atau membaca sebuah karya yang diadaptasi gitu ya. Motivasi saya tidak untuk membandingkan, kalau saya misalnya sudah membaca buku, satu buku, kemudian saya menonton film yang diadaptasi dari buku itu, saya berharap ada nilai lebih pengalaman, karena misalnya saya suka sekali dengan buku ini gitu ya. Saya berharap apa yang saya dapatkan dari buku ini menambah pengalaman saya menonton film ini. Sebaliknya kalau setelah menonton film ini saya bisa balik lagi ke buku itu kemudian ada efek. Sebab akibat karena membaca buku ini ditambah menonton film ini pengalaman jadi lebih menarik lagi. Saya sih berharap seperti itu gitu ketika ada karya diadaptasi ke medium yang lain. Terima kasih telah menonton!